Paulus yang berorientasi pada tujuan berdoa untuk gereja Filipi. Bagaimana dia berdoa? Dia berdoa dalam peringatan yang terus-menerus akan mereka. Filipi 1 ayat 3. Kita pasti tahu bahwa Paulus berdoa dalam peringatan. Ephesus 3 ayat 20. Paulus memiliki banyak cara berdoa yang berbeda. 1. Doa Filipi 4 ayat 6 2. Permohonan Filipi 4 ayat 6 3. Meminta Ephesus 3 ayat 20 4. Mengingat Filipi 1 ayat 3 2. Timotius 1 ayat 3 5. Berpikir Filipi 3 ayat 2 Kita juga belajar bahwa mereka semua termasuk Paulus mencari hadiah yang telah Allah panggil Filipi 3 ayat 14. Kita juga belajar bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang berorientasi pada tujuan seperti mereka. Kita juga ditegaskan kembali bahwa misionaris Jepang dan NK harus diarahkan kepada pola pikir berorientasi pada tujuan. Kita menyadari bahwa pelayanan misi kita tidak boleh diombang ambing tanpa tujuan, mengikuti tren. Kita diyakinkan akan fakta bahwa layanan Ami Mission berjalan menuju tujuan yang jelas. Kita juga belajar bahwa mereka semua termasuk Paulus mencari hadiah yang telah Allah panggil. Filipi 3 ayat 14 Kita juga belajar bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang berorientasi pada tujuan seperti mereka. Kita juga ditegaskan kembali bahwa misionaris Jepang dan NK harus diarahkan kepada pola pikir berorientasi pada tujuan. Kita menyadari bahwa pelayanan misi kita tidak boleh diombang ambing tanpa tujuan, mengikuti tren. Kita diyakinkan akan fakta bahwa layanan Ami Mission berjalan menuju tujuan yang jelas. Daud juga memiliki banyak cara yang berbeda untuk berdoa. 1. Merenungkan hukum Masmur 1 ayat 2 2. Keinginan hati Masmur 20 ayat 4 pasal 37 ayat 4 3. Pikiran dalam pikiran Masmur 94 ayat 19 4. Berbicara dengan lantang Masmur 72 ayat 1 pasal 86 ayat 1 5. Menyanyikan puisi-puisi yang ditulisnya Masmur 62 ayat 1 hingga 12 Hana berdoa menggerakkan bibirnya 1 Samuel 1 ayat 13 Doa Paulus kepada gereja Filipi adalah melalui ingatan yang terus menerus, Filipi 1 ayat 3 dan 7 Apa yang dia doakan sebagai peringatan, Filipi 1 ayat 2 Dia berdoa untuk kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus Ini bukan pemikiran yang sederhana, ini adalah pikiran yang dipenuhi dengan harapan tulus yang dipimpin oleh roh kudus Seperti Paulus, kita harus berharap agar situs misionaris kita menghasilkan buah-buah seperti itu Selalu mengingatnya, Filipi 1 ayat 9 Buah apa itu? Sebuah-buah yang Kristus dimuliakan melalui mereka Filipi 1 ayat 20 hingga 30 Ini adalah inti dari pelayanan misi Paulus Begitu juga inti dari pelayanan misi Ami harus dipusatkan di sini Untuk memimpin pelayanan seperti itu, Yesus telah menyarankan metode yang mendalam Yaitu model Yesus Filipi 2 ayat 5 hingga 11 Sebagai berikut, kematian kebangkitan simadin kemuliaan Ini adalah rancangan sebelum penciptaan Roma 16 ayat 25 Namun, ini bukan sekadar program keselamatan dari model Yesus Ini adalah program keselamatan holistik Yesaya 53 ayat 5 Yang dapat dijelaskan dalam 4 aspek Yang Yesus contohkan dari hidupnya untuk ditunjukkan kepada kita Aspek pertama adalah Satu, tangan dan kaki Yesus Matius 27 ayat 35 Dan sisi Yohanes 19 ayat 34 Ditikam Matius 27 ayat 35 Untuk mengampuni Roma 5 ayat 9 Efesus 1 ayat 9 Pasal 2 ayat 5 Ibrani 9 ayat 22 Dosa asal kita Juga dikenal sebagai pelanggaran Yesaya 53 ayat 5 Begitulah cara Yesus menjadi juru selamat kita Yesaya 43 ayat 3 Pasal 49 ayat 26 Matius 1 ayat 21 Aspek kedua adalah Dua, Yesus dikutuk dan dihukum Menggantikan kita Masmur 22 ayat 1 Yesaya 53 ayat 5 Matius 27 ayat 46 Itu akan menjadi penebus kita Masmur 19 ayat 14 Kolose 1 ayat 14 Yesaya 41 ayat 14 Roma 3 ayat 24 Dan korban pendamaian Juga dikenal sebagai pendamaian Roma 3 ayat 22 1 Yohanes 2 Aspek ketiga adalah Bahwa Yesus tidak ingin kita terus hidup sebagai manusia lama Efesus 4 ayat 22 Yesus ingin kita mengenakan manusia baru Efesus 4 ayat 24 Dia dengan sungguh-sungguh merindukan pengudusan kita Tanpa pengudusan Kita tidak dapat secara fisik melaksanakan perintah vertikal Matius 22 ayat 37 hingga 38 Dan perintah horizontal Kisah para rasul 1 ayat 8 Karena dosa-dosa kita sehari-hari Meskipun kita diselamatkan Kita melakukan dosa setiga Dosa-dosa kita sehari-hari Juga dikenal sebagai kejahatan Harus dibersihkan Yang tidak dapat dilakukan oleh diri kita sendiri Yesus harus menolong kita Bagaimana dia menolong kita Dengan memar dan bekas luka ego Yesus Adalah dengan sengaja Bahwa dosa-dosa kita sehari-hari Diampuni oleh Yesus Menanggung penghinaan yang tak tertahankan dari makhluk Luar biasa Ketika Yesus memikul salib Yesus dihina dengan parah Dan itu secara khusus tertulis dalam Alkitab Ketika kita benar-benar membacanya Kita cenderung tidak menganggapnya serius Kita hampir tidak peka terhadap kenyataan Bahwa Yesus menanggung penghinaan pribadi ini Untuk mengampuni dosa kita sehari-hari Dengan bantuan roh kudus Kedewasaan rohani diperlukan Agar kita lebih peka terhadap peristiwa ini Mereka yang dewasa secara rohani Merenungkan peristiwa-peristiwa Dimana kepribadian Yesus terluka Bagaimana kita merenungkan hal ini Ini secara khusus ditulis dalam Ayat-ayat Alkitab berikut Masmur 22 ayat 6 hingga 7 ke 18 Yesaya 53 ayat 6 Matius 26 ayat 63 hingga 75 Dan pasal 27 ayat 11 hingga 44 Merenungkan saja bukanlah segalanya Mereka yang dipenuhi dengan roh kudus Dipimpin oleh roh kudus untuk melakukannya Tentu saja Yesus membasuh dosa-dosa mereka sehari-hari Namun bukan hanya kepribadiannya Yesus saja yang terluka Selain itu dia terluka secara fisik Inilah yang dimaksud oleh cambuk disesah Yesaya 53 ayat 5 Matius 27 ayat 26 Makhluk ciptaan itu memukul penciptanya dengan cambuk Itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan Yesus menanggungnya dengan sabar Mengapa dia menanggungnya? Itu untuk menyembuhkan akar kepahitan kita Karakter iblis Ibrani 12 ayat 15 Yesaya 53 ayat 5 Dia bukan hanya orang yang membasuh dosa-dosa sehari-hari kita Dia juga yang menyingkirkan akar kepahitan kita Inilah sebabnya mengapa dia dipukul dengan cambuk Ini adalah aspek keempat dari program keselamatan holistik Kita harus selalu mengingat dan merenungkan peristiwa Yesus dicambuk Itu untuk pengudusan kita Itu untuk menghilangkan akar kepahitan kita Kita bukan hanya orang-orang yang menerima keselamatan rohani Melalui darah dan hukuman Yesus Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan holistik Yang terus menguduskan Mengapa kita harus dikuduskan? Itu agar kita dapat hidup sesuai dengan teladan Yesus Anfilippi 2 ayat 5 hingga 11 Untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus ini Kita harus benar-benar dikuduskan Kita harus menanggalkan diri lama Dan mengenakan diri baru Ephesus 4 ayat 22 hingga 24 Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kita harus selalu merenungkan penderitaan dan cambuk yang dialami oleh Yesus Saat kita melakukannya Roh kudus secara bertahap akan menguduskan kita Dia akan menyingkirkan sifat iblis dari kita sedikit demi sedikit Apa gambaran dari sifat iblis? Itu adalah kecemburuan Ini adalah sifat Lucifer Yeheskil 28 ayat 11 hingga 19 Pengudusan justru membebaskan dari sifat kecemburuan Bagaimana kita bisa dibebaskan darinya? Tidak ada cara lain selain mengingat, memikirkan, dan merenungkan setiap hari pada hal yang ketiga dan keempat Seperti yang disebutkan di atas Kemudian roh kudus secara bertahap akan menguduskan kita Ini adalah dengan cara apa kecemburuan yang tersembunyi ini mengendalikan hati kita Melalui perasaan kebencian, hati yang tak kenal ampun, semangat kompetitif, hati yang mengutuk, perasaan tidak adil, kemarahan, hati yang memecah belah, hati yang menabur perselisihan, hati yang tidak sabar, hati yang kasar, hati yang egois, dan hati yang tidak baik Hati ini mengikis kedamaian dan rasa syukur dalam hidup kita Mereka mempercepat stres Mereka memprovokasi kita Menyebabkan kita hanya khawatir dan cemas Itu membuat kita mengeluh Itu mencegah kita berdoa seperti Filipi 4 ayat 6 hingga 7 Ini karena kecemburuan yang tersembunyi di dalam diri kita Kita harus dibebaskan dari kecemburuan ini Meskipun kita semua adalah anak-anak Allah yang diselamatkan Alasan mengapa kita tidak bisa bersyukur dan damai terletak di sini Memang, itu adalah dilema kita Kita mencoba untuk dibebaskan dari dilema ini Tetapi itu tidak semudah kelihatannya Saya tidak berbeda Saya merenungkan program keselamatan holistik Yesus setiap kali saya menghadapi dilema ini Terutama pada pengudusan Saya merenungkan tentang Yesus luka dari kesombongan dan cambuknya Setiap kali saya merenungkan peristiwa ini Saya merasa bahwa saya sedang dituntun pada pengudusan Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam Itu berlanjut sampai saat kita sampai mati Untuk pengudusan kita berlari menuju hadiah panggilan Filipi 3 ayat 14 Paul dan timnya tidak terkecuali Mereka juga telah berlari menuju hadiah panggilan Dan mereka semua berada di surga Pada hari parousia Yesus Mereka akan turun bersama Yesus 1 Thessalonica 4 ayat 14 hingga 16 Mereka akan bergabung dengan perjamuan kawin Wahyu 19 ayat 7 hingga 10 Kita berharap dapat bertemu mereka di perjamuan pernikahan ini Mereka tidak lain adalah yang diselamatkan secara Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan model Yesus Mereka menerima keselamatan holistik dan hidup dengan model Yesus Kita dapat dengan jelas memahami bahwa Keselamatan holistik dan model Yesus berkorelasi langsung Yesus dengan kasih karunianya Mengizinkan Paulus dan timnya Meskipun tidak sempurna Untuk berpartisipasi dalam keselamatan holistik Dan program model Yesus ini Filipi 2 ayat 17 hingga 30 Ini untuk membawa anak-anak Tuhan yang ditetapkan sebelumnya Di era kekaisaran Romawi Untuk diselamatkan sebagai individu Yang diselamatkan ditambah orang-orang yang berkarakter Itu adalah untuk menjadikan mereka pengantin perempuan Kristus Remnant Panggilan pelayanan misionaris kita terletak disini Ini untuk membantu sisa-sisa yang tersembunyi di Jepang dan NK Untuk berpartisipasi dalam program keselamatan holistik Dan program model Yesus Untuk melakukannya Pertama-tama kita harus memasuki barisan Remnant Hanya dengan begitu kita dapat membantu mereka Kita menjadi memenuhi syarat untuk membantu Dan menerima kemampuan untuk melakukannya Jadi mulai akhir pekan ini Kita akan memulai seri Remnant Seri Kitab Filipi diakhiri dengan pasal ke-27 sesi Saya dengan tulus berdoa Agar kasih karunia Kristus yang besar Berada pada seri Remnant yang baru akan dimulai Amin